halo bunda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya ini dapur bunda titian di video kali ini saya sedang membuat sup ayam dimana sup ayam itu di dalamnya saya campur dengan sayur-sayuran dan beginilah penampakannya dan ini sangat menyegarkan, menyehatkan serta banyak-banyak nutrisinya karena saya bikinnya dari ayam yang segar juga sayur-sayurannya sayuran segar dan yang paling penting dibikin di rumah dan dibuat sendiri dan ini bahan-bahan yang saya siapkan ada ayam, ayam ini sudah saya cuci bersih dan sudah saya alupin dengan air panas untuk menghilangkan darah serta ini ada wortel yang sudah saya iris kotak-kotak ada apa ini namanya kentang juga disini ada sayur-sayur apa ini namanya sayur kubis ya saya sobek-sobek aja sesuai selera dan bumbunya ini ada bawang putih daun jeruk ada merica ada juga jahe jahe nya sudah saya iris agar tidak amis ayamnya ya bunda dan ini juga ada daun berambang yang sudah saya iris juga dan bawang merah goreng nah semua bumbu-bumbu ini dipersiapkan dan untuk bawang putih dan merijanya saya ulek saya haluskan seperti ini nah setelah bumbunya diulek seperti ini langsung kita tumis saja ini saya sudah memanaskan minyak dan kita tumis sampai harum setelah bumbunya harum oh iya ini saya masukkan juga jahe nya dan serta daun daun jeruknya juga lalu langsung saja juga saya masukkan ayamnya ke dalam tumisan lalu disini saya mau menambahkan air airnya secukupnya saja ya bunda setelah ditambahkan air tutup wajannya agar mendidih ya didihkan airnya supaya kaldu dari ayamnya juga keluar direbus sekitar 20 menit atau 15 menit juga supaya ayamnya empuk nah seperti ini mendidih seperti ini ini sekitar 15 menit sudah saya mengungkepnya supaya kaldu nya keluar ya bunda oke selanjutnya kalau dikira sudah tanak dan ayamnya sudah empuk kita masukkan sayurannya wortel serta kentangnya dan kita ungkep lagi agar kentang dan wortelnya juga masak dan empuk disini saya menambahkan garam di dalamnya saya cuma menambahkan garam sebagai penyedapnya tapi kalau benda suka bisa menambahkan penyedap rasa karena disini saya pakai kaldu ayamnya asli dari ayam jadi saya tidak memerlukan kaldu lagi atau penyedap rasa selanjutnya jika sudah dirasa matang kentang dan wortelnya kita masukkan sayuran hijaunya kubisnya karena kubis itu cepat matang jadi kita masukkan di akhir saja supaya kubisnya tidak lembek dan kelihatan segar setelah kubisnya dimasukkan kita tutup lagi dan biarkan mendidih sebentar nah sepertinya ini sudah mulai matang sayur-sayurannya juga jangan lupa dites rasa ya bunda dan langsung saja saya tambahkan irisan dari daun berambang serta bawang merah gorengnya ke dalam sup ya ini karena sudah matang jadi saya tambahkan di akhir saja supaya daun berambangnya itu kelihatan segar nah didihkan sebentar lagi agar bumbu dan semuanya merata dan kelihatannya sup ini sudah mulai matang jika tidak matang seperti koreksi rasa labir dan untuk kita melihatkan ke dalam labir dan setelah kita cantikkan gambar dan sup olang saluran ini selamat disesokan tindakkan ke dalam mangkuk dan santap selagi panas seperti ini dipakai untuk laut atau teman makan dan inilah hasil akhirnya bumbu cantik sekali ini segar sekali dan mudah sekali cara membuatnya bumbu semua bisa membuatnya di rumah dengan resep simple dan sederhana oke bunda sekian dulu resep dari saya semoga bermanfaat untuk kalian semua jika kalian suka jangan lupa subscribe channel ini aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati